Alhamdulillah dianteri makanan sama istri ke lokasi ngasih ayam love you baby iya antara kita ketemu Ria Ricis semakin mesra dengan Teo Kurian tak sabar tunggu pergantian tahun 2022 Ria Ricis semakin jadi perhatian publik setelah resmi menjadi seorang istri segala aktivitasnya bersama sang suami seolah menjadi penantian banyak warganit itu terlihat dari jumlah lag dari beberapa postingan Ria Ricis bersama Teo Kurian seperti pada foto terbaru Ricis mengenakan baju kapal bersama Teo Kurian baju berwarna ungu salem ditambah potret langit cerah biru seolah menambah figur bahagia dari pasangan ini Ria Ricis mengungkapkan kebahagiaannya lewat tulisan caption foto yang ia unggah di Instagram pribadinya adriaricis1795 tersebut pemirsa bersama channel autofocus kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe selamat menyaksikan hanya ada 2 waktu yang membuatku ingin bersamamu sekarang dan selamanya tulis youtuber dengan jumlah subscriber melebihi 20 juta itu Ricis juga menuliskan perasaan dan harapan untuk tahun 2022 yang segera datang waktu begitu cepat terlewati momen indah bersamamu yang memenuhi memori ungkap Ricis dirinya seolah tak sabar untuk melalui segala momen yang di tahun depan tak terasa sebentar lagi momen lebaran 2022 sudah bersama suami jelas Ricis kolom komentar di foto tersebut pun diisi dengan ucapan kagum dan doa bagi pasangan ini Masya Allah semoga selalu bahagia sehidup sesurga amin tulis ad fitri bukan hanya jadi suami Teo Kurian ternyata ingin jadi pengganti almarhum ayah Ricis begini katanya kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan baru menikah yakni Ria Ricis dan Teo Kurian sebagai seorang suami Teo Kurian mengaku ingin menjadi pengganti sosok almarhum ayah bagi Ria Ricis menurut Teo Kurian Ria Ricis sangat senang jika mendapat pelukan darinya oleh karena itu Teo Kurian mengungkapkan kebahagiaannya ketika dapat membuat Ria Ricis senang Bang Rian kan senang banget bisa buat Ria senang maksudnya bahagia dia itu suka banget meluk ujar Teo Kurian sebagaimana dikuti pikiran rakyat depok.com dari youtuber Ricis ofisial pada Senin 22 November 2021 selain itu Teo Kurian mengatakan bahwa di video youtuber Ria Ricis banyak memperlihatkan kedekatannya dengan almarhum sang ayah di video video Ria kan papanya meluk Ria dia seneng banget pengennya bahagiaan Ria si Ichis itu dengan meluk kayak papanya tuturnya sementara itu sang kameramin juga menjelaskan bahwa Ria Ricis memang senang merangkul almarhum ayahnya karena keduanya sering terpisah jarak emang Ria suka gelendotan kalau sama almarhum papanya papakan tinggal di Batam Ria di Jakarta kurang waktunya jelas kameramin lebih lanjut sang kameramin juga menjelaskan bahwa Ria Ricis baru dapat berkomunikasi secara langsung dengan sang ayah saat menjelang tutup usia kemarin-kemarin doang yang benar-benar lama itu kemarin sebelum almarhum dipanggil Allah itu kan sering banget maksudnya lama banget di Jakarta terangnya namun Teo Kurian sangat menyayangkan ketika almarhum meninggal Ria Ricis sedang tidak ada di lokasi tapi kebetulannya Ichis lagi heleng ya lagi liburan waktu papanya dipanggil Ichis lagi gak ada ungkapnya suami Ria Ricis itu juga menjelaskan dirinya tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Ria Ricis di posisi tersebut maksudnya gimana bayangin kalau misalkan orang tua kita dipanggil dan kitanya gak di tempat ucap Teo Kurian maka dari itu Teo Kurian memiliki keinginan agar dapat menggantikan posisi almarhum mertuanya itu untuk Ria Ricis jadi makanya itu Rian pengen gantiin posisi papanya yang romantis romantis peluk Ria katanya karena kayaknya selama Bang Rian perlu Ichiskan Ichis seneng banget Bang Rian kan pengennya gantiin posisi papanya imbuhnya itulah berita terbaru yang pertama yuk simak lagi berita terbaru yang kedua gosipnya 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 pernah sangat dekat sebelum ketemu Aurel Hermansyah sosok Atta Halilintar sampai disindir Ibu Darya Ricis kirain sudah lupa sama saya Gosipnya pernah sangat dekat sebelum ketemu Aurel Hermansyah Sosok Atta Halilintar sampai disindir ibunda Ria Rikis Kirain sudah lupa sama saya Youtuber Atta Halilintar belum lama ini berkunjung ke kediaman Ria Rikis Dan suaminya Teo Kurian Atta berkunjung bersama dengan sang istri Aurel Hermansyah Pertemuan itu menyita perhatian Karena Atta sendiri pernah digosipkan dekat dengan Ria Rikis Namun demikian hubungan mereka tak berlanjut Atta tak lama kemudian malah jadian dengan Aurel Hermansyah Bahkan saat menggelar pesta pernikahan pada April lalu Atta tidak mengundang Ria Rikis Adapun Atta dan Rikis diketahui dekat karena dulunya sering berkolaborasi untuk konten Youtube Rupanya kedekatan Atta tak cuma pada Rikis saja Tapi pula keluarganya termasuk ibundanya Belum lama ini saat berkunjung pun Atta dan Ibunda Rikis saling bertekur sapa Dikutip dari Youtube AH pada Senin 28.12.2021 Yunifah Lismawati atau Ibunda Ria Rikis diketahui Turut menyambut kedatangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Saat memberi salam pada mertua Teokurian Atta Halilintar terlihat sangat santun Halo ibu salam dulu kata Atta Halilintar pada istrinya Sehat ibu Ibu Atta menanyakan kabar Yunifah Lismawati Ibunda Ria Rikis kemudian berseloroh Atta Halilintar telah melupakannya Kirain sudah lupa sama saya Katanya Enggak ya Tambah Ibunda Ria Rikis dengan nada ramah Sontak Atta pun membantah Telah melupakan Ibunda Ria Rikis Dia juga menyanjung penampilan Yunifah Lismawati Ingat dong sama ibu Makin cantik deh ibu Katanya disambut tawa Ibunda Ria Rikis